selamat menikmati Kepada Jenderal Dudung Terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Jenderal Dudung Ketika wawancara di podcastnya Deddy Korpuser Yang menyebut bahwa Tuhan bukan orang Arab Karena itu beliau berdoa dengan memakai bahasa Indonesia Nah pernyataan yang disampaikan Dudung ini di respon oleh Habibah Haripin Semit Responnya mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Dudung Abdurrahman Nah bagaimana ceritanya teman-teman Kita akan baca berita dari Warta Kota teman-teman Kecam Jenderal Dudung Habibah Haripin Semit mengatakan Jenderal Baliu kalau kau bodoh agama diam urusi KKB Habibah Haripin Semit mengecam keras pernyataan kasat Jenderal Dudung Abdurrahman Yang menyebut Tuhan bukan orang Arab Dan bikin heboh beberapa waktu yang lalu Habibah Harip mengatakan Dari pernyataan itu jelas Bahwa Jenderal Dudung tidak mengerti agama Bahkan bodoh soal agama Karena Habibah Harip meminta Jenderal Dudung diam saja Dan jangan bicara soal agama Dan lebih baik mengurusi teroris KKB di Papua Ini yang disampaikan oleh Habibah Haripin Semit kepada Jenderal Dudung Abdurrahman Kalau tidak bisa atau tidak paham terhadap agama Islam Lebih baik diam urusi saja KKB di Papua Itu adalah pernyataan yang cukup keras teman-teman Yang disampaikan oleh Habibah Haripin Semit Hal itu diungkapkan Habibah Harip dalam ceramanya di Jariu Bogor yang diunggah di akun Youtube Santri Pariwisata Ada satu Jenderal namanya Jenderal Baliho Yang membuat pernyataan Bahwasannya saya kalau berdoa pakai bahasa Indonesia Ngapain pakai bahasa Arab Tuhan bukan orang Arab Kata Habibah Harip menirukan ucapan Jenderal Dudung Saudara-saudara Terserah kalau mau dia berdoa pakai bahasa Indonesia Pakai bahasa Arab Pakai bahasa Cina Mau pakai bahasa Jawa Pakai bahasa Sunda Pakai bahasa Sulawesi Pakai bahasa Batak Itu tidak masalah Orang berdoa pakai bahasa apa saja Tuhan tahu tidak masalah Ujar Habibah Haripin Semit Yang kita bermasalahkan Kalau kau tak tahu masalah agama Kalau bodoh dalam urusan agama Kau belajar Ujar Habibah Haripin Semit Menurut Habibah Harip Jika Jenderal Dudung mengatakan Tuhan bukan orang Arab Berarti Jenderal Dudung sudah mensifati Tuhan Sama seperti makhluknya Nah mungkin ini yang tidak dipahami oleh Jenderal Dudung Lalu kalau ada orang yang bertanya Kepada Dudung Lalu orang mana Pak Dudung Ini kan gawat pertanyaan seperti itu Engkau sudah mensifati Tuhan Sama seperti makhluk Tahu orang Orang itu makhluk Kalau dia ngomong seperti itu Berarti dia tidak belajar Tauhid Sebab Sifat wajib Tuhan tidak sama Tidak serupa dengan sesuatu Apapun katanya Ini kata Habibah Harip Karena Habibah Harip Meminta keras Jenderal Dudung Jangan mensifati Allah dengan manusia Jangan sok-sokan kau ngomong Kau punya nama Kan nama Arab Abdur Rahman Kan nama Arab Bodoh goblok Merasa pintar Kalau gak ngerti urusan agama Lebih baik Diam Kata Habibah Haripah Haripah Haripahar meminta Dudung Lebih baik mengurusi KKB atau OPM saja Kalau gak tahu urusan agama Kau diam Urus KKB sana Urus OPM Giliran Sama Ormas Islam Galak Sama teroris OPM Kau mau rangkul Itu OPM teroris Apapun sukunya Apapun agamanya Kalau mau melepaskan diri Dan memberontak dari NKRI Mereka adalah teroris Dan wajib diperangi Bukan dirangkul Kata Habibahar Jadi OPM dirangkul Ormas Islam dimusui Katanya Habibahar juga menyentil Habib Hussein yang membela Pernyataan Jenderal Dudung Abdur Rahman Dia mengatakan Habib Hussein Ba'agil Dan Jenderal Dudung Selama ini punya hubungan dekat Namun sayangnya Habib Hussein Tidak menegur Jenderal Dudung Atas pernyataan itu Kan ada wali yang dekat Sama kau Habib Ba'agil Kenapa dia Enggak tegur Dudung Ucarnya Selain itu Habibahar juga menyayangkan Sikap Jenderal Dudung Sebab Seharusnya Sebelum mengeluarkan Pernyataan itu Jenderal Dudung Bisa mendiskusikan Terlebih dahulu Dengan Habib Ba'agil Agar pernyataan Yang dikeluarkan Tidak membuat kontroversi Kenapa Dudung Enggak minta Nasihat dulu Katanya Meski begitu Habibahar mendukung Kebijakan Jenderal Dudung Untuk merekrut Santi penghafal Al-Quran Untuk dijadikan Prajurit TNI Jadi Kalau ada pernyataan Baik dari Si Dudung Kita ambil Contoh Saya lihat Saya dengar Saya baca Si Dudung Bilang Kami mau ambil Santi-santri penghafal Al-Quran Untuk menjadi Prajurit TNI Bagus itu Kita dukung Betul Kata Habibahar Itu teman-teman Sentilan yang cukup Keras dari Habibahar bin Semit Kepada Jenderal Dudung Abdur Rahman Karena Pernyataan Jenderal Dudung Juga Saya pikir Membahayakan Bagi Keyakinan Karena Keyakinan Umat Islam Adalah Bahwa Tuhan itu Tidak sama dengan Makhluknya Itu sudah final Jadi Tuhan itu Sifatnya Berbeda dengan Makhluknya Berarti tidak Boleh diserupakan Jadi kalau Jenderal Dudung Mengatakan Tuhan itu Bukan orang Arab Ini kan sudah Menyerupakan Ini yang dikritik Keras oleh Habibahar bin Semit Jadi apa yang disampaikan Habibahar Itu benar Teman-teman Jadi Jenderal Dudung Saya pikir ini Pernyataan yang Dibuatnya itu Keliru Terkait Tuhan itu Bukan orang Arab Kan itu tidak salah Kalau kita melihat Pernyataan-pernyataan Yang disampaikan Habibahar Ini menyentil Kepada Jenderal Dudung Agar lebih fokus Kepada Mengurusi KKP Atau OPM Yang mau melepaskan Diri dari Indonesia Dan Kalau tidak paham Dengan agama Lebih baik diam Serahkan Urusan agama Kepada MUI Kepada Ustadz Kepra Kiai Dia yang lebih paham Karena Penyataan yang disampaikan Oleh para Kiai Secara umum Itu punya dasar Dia punya dasar Al-Quran dan Al-Sunnah Nah Karena itu Saya lebih percaya Kepada para Kiai Para ulama Para Ustadz Menyampaikan agama Daripada disampaikan Oleh Dudung Abdurrahman Yang Saya pikir minim Pengetahuan agamanya Buktinya Dia mengatakan Tuhan itu Bukan orang Arab Itu artinya Pemahaman yang Dimiliki oleh Jenderal Dudung Masih minim Masih kurang banyak Karena itu Benar yang disampaikan Habib Bahar bin Semit Lebih baik Diam Kalau tidak Punya pengetahuan Cukup tentang Agama Islam Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar Teman-teman akan Sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa